Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini, teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Namun sebelumnya Puntan Pisan, tadi malam mungkin banyak yang nungguin, tapi tidak posting gitu ya Karena saya juga menghadapi akhir bulan banyak kerjaan di dunia nyata yang harus saya selesaikan teman-teman Jadi Puntan Pisan, nah di hari ini khususnya kita akan bahas beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto Ketika saya membuka kolom komentar maupun email sudah banyak pertanyaan di situ gitu Jadi ya oke lah kita bahas hari ini gitu ya khusus beberapa pertanyaan Dan tema utama hari ini yaitu Persib Bandung akan merilis jersey terbaru Nah ini apakah sama dengan yang kemarin di Piala Presiden atau beda Nanti kita coba kasih bocorannya Dan juga sebelumnya kita ucapkan selamat juga kepada Timnas Indonesia U19 Yang sudah menjadi juara tadi malam setelah mengalahkan Timnas Thailand ya dengan skor 1-0 Nah ini menjadi satu hal yang memang patut kita syukurin, kita juga bangga Bahwa U19, U23 sampai dengan Timnas Senior Indonesia itu semakin berjaya gitu Semakin punya skill dan memang diakui minimal di benua Asia teman-teman ya Ini Alhamdulillah lah mudah-mudahan kedepan juga banyak pemain Persib yang dipanggil oleh pelatih-pelatih Timnas ya Dari U19, U23 sampai dengan Timnas Senior ya mudah-mudahan ya semakin berprestasi semuanya Liga Lokal kita dan juga Timnas Indonesia kita gitu ya Amin Baik, yang pertanyaan yang pertama ini mengenai untuk uji coba Jadi untuk uji coba kan kapan Persib akan beruji coba katanya Jadi untuk uji coba ini saya ulangin lagi Untuk uji coba tidak dengan tim manapun, tidak dengan klub manapun Namun hanya game internal sesama Persib saja gitu ya Jadi ya game internal ini kemungkinan akan digelar hari Kamis kalau tidak hari Jumat teman-teman Jadi kalau nggak Kamis Jumat Nah nanti kita coba update lagi kapan untuk pastinya Karena Bojan Hodak saat ini sedang menyiapkan dulu untuk tingkat kebugaran Squad Persib Bandung Dan juga beberapa taktik yang memang diberikan gitu ya oleh Bojan maupun oleh Igor Yang mana ya setelah nanti sudah dirasa siap atau tingkat kebugaran Squad Persib Bandung dirasa cukup Baru diadakan game internal Jadi maksudnya hanya game internal ini Bojan Hodak ingin melihat 90 menit Untuk squad seluruh Squad Persib Bandung akan diturunkan katanya secara bergantian Dan ini akan dilihat mulai dari ketahanan tubuhnya Lalu dari skill yang dimiliki dan juga dari mungkin laluri seorang pemain itu sendiri gitu ya Nah ini dia cocoknya memang di sini atau akan dirubah untuk posisinya dan lain sebagainya Ini akan disesuaikan dengan taktik terakhir Bojan Hodak yang akan bermain di Liga 1 musim depan gitu ya Jadi mematangkan strategi lah Nah ini nanti juga untuk misalkan pemain-pemain yang cedera Kemarin juga ya ditanyakan juga ya Gimana nasibnya dengan pemain yang cedera Jadi pemain yang cedera ini itu kan ada 3 Ada Beckham, ada juga Marklock, ada juga Febri gitu ya Nah untuk Marklock dan juga untuk Beckham sebetulnya kemarin sudah ikut latihan Namun memang secara terpisah karena harus pemulihan dulu Nah namun kalau untuk Febri hari adi ini masih harus diobservasi lebih jauh ditunggu dulu Karena kemarin masih ada pembengkakan walaupun memang sudah agak mendingan lah sekarang Namun ya masih belum bisa ikut latihan Teman-teman beda dengan Marklock Marklock kan ketarik katanya untuk otot betisnya Namun ini kayaknya kambuhan ya Kalau untuk Marklock kan Di musim kemarin juga masih ada kendala dengan otot betisnya Namun sering pakai obat penahan sakit nih lah Sehingga masih bisa melanjutkan pertandingan Namun kalau untuk Beckham ini juga lutut kanannya yang bengkak kemarin Tapi ya sudah enakan lah Hanya dipulihkan saja Tapi kalau Febri otot kirinya atau lutut kirinya ini memang agak sedikit bermasalah Masih banyak gumpalan cairan darah gitu ya kemarin Jadi ya harus ditunggu dulu lah Mudah-mudahan sampai dengan Liga 1 dimulai Ini semuanya pemain sudah siap gitu ya Setidaknya sudah sembuh kalau yang masih ada cedera amin Mudah-mudahan tidak ada yang cedera lagi lah Pemain-pemain Persib Sehingga siap untuk menghadapi Liga 1 musim depan Dan juga pertanyaan yang kedua Ini masih apa sekitaran uji coba gitu ya Jadi eh uji coba apa maksudnya lapangan pun Jadi kalau kenapa kan katanya Persib sekarang sering untuk latihannya di sport Jabar Acamanik Bukan di Sidolik lagi Nah ini juga menjadi menarik teman-teman Dari kemarin juga belum saya sempat sampaikan Jadi ya Alhamdulillah ada yang mengingatkan gitu ya Ada yang nanyain Ya kalau untuk Sidolik Sebetulnya Sidolik dan Acamanik ini Ya memang dimiliki oleh dispora setidaknya yang mengurusnya dispora gitu ya Namun kenapa sekarang jarang di Sidolik lagi ya itu Kemarin sempat kita bahas Ya kalau Bojanhodak sedikit apa nyindir Memang lapangan yang kualitasnya begitu Ya bisa pemain cedera dan lain sebagainya Akhirnya ya udah dengan harga sewa yang tidak terlalu jauh beda Ya sudah lebih baik pindah ke Acamanik Dan ingat teman-teman Persib baik di Acamanik maupun di Sidolik Itu bayarnya tidak per bulan ya Jadi untuk kontrak lapangan itu Per sekali latihan Jadi dihitung per sekali latihan berapa Misalkan sebulan Ya 20 kali di Acamanik Misalkan 20 kali di Sidolik Nah itulah yang akan dibayarkan gitu Jadi bayarnya per bulan Atau bisa ya per bulan lah bayarnya Namun untuk dihitungnya bukan per bulan Per sekali latihan Karena kan jadwal Persib ini masih sedikit apa ya Sedikit bisa berubah-rubah Misalkan mau latihan di mana Ya tinggal menghubungi pengelola saja gitu ya Jadi kalau memang sudah kontrak sebulan Ternyata ya lapangannya rusak Kayak kemarin Sidolik kan rugi juga gitu Lebih baik latihan memang per sekali latihan Dihitung baru itu nanti dibayarkannya per bulan gitu ya Mudah-mudahan paham sampai sini Kenapa tidak disidolik Karena ya kemarin disindir Akhirnya mungkin manajemen Persib juga iyalah Daripada cedera Daripada nggak nyaman Pemain juga Daripada image-nya buruk juga Masa Persib latihan di lapangan yang begini gitu ya Kemarin juga sempat beredar di media sosial Yang setidaknya menyindir-nyindir Masa sih tim juara Latihannya di tempat begini gitu ya Nah inilah yang dihindari Makanya lebih banyak sekarang di spot jambar Arca Mani Karena ya disana lebih enak Harga sewanya pun tidak terlalu jauh dengan Sidolik Jadi ya lebih baik disana aja lah Kayak lapangan beneran gitu ya Daripada Sidolik Tapi kalau sudah di renovasi Mungkinnya lagi pembenahan dulu ya Mungkin balik lagi ke sana Ya kita tunggulah nanti ya Gimana endingnya Tapi yang jelas untuk sementara Masih di Arca Manik teman-teman Lalu pertanyaan selanjutnya Apa ya kemarin tuh Oh masalah untuk back Jadi back siapa tuh Mada Andika ya Mada Andika apakah jadi ke Persib atau tidak Ya ini sebetulnya Gimana ya Kalau menilik pernyataan Bojan Hodak Cukup apa ya Pesaing Hen Hen Cukup Robi Darwis saja sebetulnya Robi Darwis Hen Hen Dan ada Kakang disitu Ya kemungkinan Mungkin dirasa cukup ya gitu Jadi Apa Mada Andika juga masih punya kontrak Di Bali Unitednya Dan ya biasanya Kalau orang lokal Dan dia juga kan belum pernah berpindah klub katanya Jadi masih tetap Mulai awal karir profesional di Bali United Ya tetap di Bali United sampai sekarang Makanya kalau orang lokal Agak males untuk pindah ke apa Ke kota lain atau ke klub lain Kecuali memang ya kontraknya selesai Karena kan kontraknya masih ada sampai dengan tahun depan Atau tahun 2025 Jadi ya kita lihatlah nanti Kalau untuk kontraknya habis Apakah memang Persib Apa Tertarik masih tertarik atau tidak Karena beberapa pemain Bali juga kan Sempat ada di Persib Bandung Ya sekarang Mada Wirawan gitu kan Jadi asisten Lalu juga ada pernah putu gede Di posisi yang hampir sama Nah ini juga kalau Mada Andika akhirnya tertarik Ya Mangga gitu ya Tapi kalau untuk sekarang Kayaknya Ya belum teman-teman Jadi untuk di sektor Back kanan masih itu aja Ada Robi Darwis Hen Hen Dan Kakang Karena ini juga menjadi satu patokan Bojan Hodak Di musim depan kan harus ada pemain U22 yang dimainkan Jadi Bojan Hodak memang Apa ya Butuh banyak variasi lah Kalau memang Beckham main duluan Ya otomatis Hen Hen mungkin main duluan Kalau Beckham dicadangkan dulu Tyrant dimainkan dari awal Atau bisa disitu ya Apa masalahnya Apa ya Ya Regulasi lah Jadi kemungkinan Robi Darwis yang bisa dimainkan dulu Kalau Beckham cadangan Jadi ini Ada beberapa alternatif yang bisa dimainkan oleh Bojan Hodak Sehingga memenuhi regulasi U22 Sehingga ya Udah Kalau memang Mada Andika Sepertinya ya agak Belum bisa bergabung ke Persib Bandung Musim ini teman-teman Ditunggu saja kabar selanjutnya gitu ya Dan untuk sadil Kita skip dulu saja Tidak kita bahas dulu nanti Lebih pastinya lagi aja Kita coba Pastikan gitu ya Teman-teman Kalau memang Ada kabar terbaru Nanti kita pastikan Lalu Pertanyaan terakhir Atau bukan pertanyaan lah Kita langsung bahas Ke tema utama saja Yang mana Siap-siap Boboto Akan ada rilis Jersey terbaru Persib Bandung Musim depan Dan dipastikan Ini berbeda Desain Dan juga Apa ya Ada penambahan Sponsor Untuk Jersey Persib Musim depan Berbeda dengan Jersey kemarin Yang digunakan Khusus di Piala Presiden Dan apakah ada Nuansa gold-goldnya Nah ini Ya kalau Didengerin Teman-teman Apa Oleh manajemen juga Pesannya kemarin Jangan ada yang gold-gold Gitu ya Jadi ya Nanti kita lihat saja lah Gimana Untuk Konsep barunya Yang dipastikan Katanya berbeda Dengan konsep Piala Presiden kemarin Untuk Jersey-nya Maka nanti diantos Kapan launchingnya Kemungkinan ya Minggu ini Atau Ya minggu inilah Atau apa ya Di awal bulan Agustus Bisa jadi hari Sabtu Atau minggu Atau ketika setelah Beres Apa namanya Game internal Gitu ya Game internal Besoknya diliburkan Ya itu Untuk launching Pemain Karena beberapa Klub Liga 1 Sudah melakukan launching Pemain juga Dan launching Jersey gitu ya Jadi Ya persif Masa sih Enggak Nanti diantos Teman-teman Minggu ini Insya Allah Kemungkinan katanya ya Jadi sedang dipersiapkan Semuanya dulu Dari lokasi Mudah-mudahan ya Ini bukan hanya untuk Pemilik paspor Persif Tapi untuk umum Kita doakan saja Biar umum Karena ya lebih banyak Nanti yang datang Atau ya gimana Konsepnya Tergantung manajemen Itu mah ya Yang penting Kita bisa saksikan Langsung Launching Jersey Persif Walaupun memang Hanya Live streaming Di Youtube Kita lihat nanti Lagi pada Untuk konsepnya Baik Mungkin itu dulu saja Informasi yang bisa Saya sampaikan Di hari ini Mudah-mudahan Menambah informasi Dan wawasan Teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi Di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam dunia Sampai ketemu lagi